Intro Yo ma'am men, balik lagi sama gue Next Carlos Di makan keliling Indonesia Wuuuh Intro Intro Diam dulu ya Men, kali ini gue kulineran ke daerah Gogor di Lalu Ini udah masuk Gogor ya? Udah Ini di Jalan Raya Sukahati, Cibinong Akhirnya gue kulineran ke Gogor, tapi udah berbatasan dia Gue mau makan apa nih? Makan yang di belakang gue Di belakang gue itu ada ayam panggang kampung 45 Alias ayam bakar pedang Wuuuh Gila pedang Jadi disini tuh unik man Dia manggangnya pake pedang, bukan pake capitan Gue curiga dia tuh sebenernya masih satu kampung sama Roronoa Joro Tapi Roronoa Joro udah tiga Satunya di mulut, kalo dia makin gue Yo Fatman beraksi Fatman kan keluarnya malem-malem Oh iya bener Bener gak? Bener bener Fatman Merekin 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 Tidak 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 Mau kaos ini? Beli aja di Nextkolony Di Ecommerce kesayangan kalian Ada di linknya di deskripsi box dibawa Kalian tinggal klik aja Tinggal pesen deh Halo Bang Yo Salam kenal saya Nextkolony Dengan Bang Jon Arjun Arjun wah, berarti sering dinyanyi sama dewa dong aku lah, Arjun naaa kurang A doang, tapi Arjun, kurang A ini bener ya, ayam tanggang kampung 45 biasanya di Youtube mah, terkenalnya ayam bakar pedang berarti udah terkenal nih di Youtube yaa, ayam banyak sih yang penting siapa aja? dari Ku Miller, ada selalu atu lemak oh, si Sari pernah datang terus? pernah setuju sama Net TV sama kemarin terakhir, JNN Indonesia gila, bilang banget yang udah dateng ya, kita telat dong sama kita rasanya nggak, Pak? nggak, nggak apa-apa, udah mudah-mudahan, ini ya, sempatnya nanti ya kenapa namanya ayam panggang kampung 45? karena, sebenarnya ayam kampung kalau 45-nya itu apa? 45-nya itu... merdeka! merdeka bener, eh bener, bener jadi kita semua yang jualan di sini apa? karyanya biar pada semangat gitu biar berjuang terus nggak cuma berjuang pas dia doang maksudnya tuh semua karyawan di sini biar kerjanya semangat ya berjuang terus ya saya pikir semua karyawan di sini lahirnya tahun 45 nggak ya? masih muda-muda bukanya dari tahun berapa? baru 3 tahun di sini hah? baru banget dong? iya cuma kalau di Bekasi mah udah dari saya kecil emang ada juga di Bekasi? ada punya, punya apa? punya saya cuma di hiniin ke pedara punya bapak lah oh punya bapak itu dari kecil dengan resep yang sama? sama akhirnya buka lagi di sini 3 tahun kayaknya lancar-lancar aja ya? mantap ya mantap ya tadi katanya jadi di sekitar sini cuma abang doang yang bakarnya dari mentah? iya dibumbuin nggak tapi? dibumbuin bumbunya bumbu apa ini? bumbu kuning, bumbu... bumbu... rempa-rempa sih bang bawang merah, bawang putri, jahe wah... bakarnya dari jam berapa ya bang? khusus kuasa apa, Riment? oh... kalau khusus kuasa kita mulai buka dari jam 2 sampai sehabisnya kalau nggak puasa? kalau nggak puasa paling jam 3 oh sih gimana sih? biasa orang kalau puasa lebih lama bukanya? ini kok malah lebih cepat? emang puasa tuh jam setengah 3 itu udah ada yang beli bang 2 hari ini kemarin kita nutup jam 6 terus wah mantap ya jam 6 udah tutup jadi kalau puasa tuh sengaja lebih cepet biar karena banyaknya pesen di jam 3 biasanya emang jam 3 belum siap ya? belum siap oh gitu oke 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 udah kita makan deh cuma ayam doang ya bang? ayam hati ampelah udah habis hati ampelah udah digoreng juga apa dibakar? dibakar bakar juga ya? aduh abis coy jadi cuma ayam doang? ayam doang ya yaudahlah kalau... nah ini... kenapa pakai pedang ini bang? ini sebenarnya bukan pedang bang cuma aluminium dibikin kayak pedang ini sebenarnya bukan pedang ya iya juga sih ya iya 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 kalau pedang mas efeknya udah berdarah ini hahaha kenapa harus pakai begini? biar patangnya tuh sampai ke dalam-dalam soalnya kan Al Munim kan ngantar panas sih oh jadi waktu masih mentah nih ditusuk sampai ke dalam? iya iya pertanyaan saya cuma satu kalau dia ngantar panas tangan abang kenapa nggak kepanasan? nggak cuma soalnya ini di tengah-tengah doang sini tuh ooooh terakhir saya mau nanya ini abang siapanya Joro? wakilnya lah omnya Joro wakilnya Joro? kalau Joro kan 3 uang iya oh iya betul ini 2 jadi bukan Joro Joro lah hahaha oke sekarang kita makan dulu men ini dia yang bakarnya udah siap se-ekor coy dan dia disini nih nasinya dibungkus pakai daun bukan daun pisang nih daun pepaya daun apa? pisang 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 biasa wanginya kekas daun itu nggak salah nih pisang nih bener dong hahaha dibungkus pakai daun pisang makin error gue ayamnya dia pakai yang kampung nih gue tambah sambal dulu nih makan cuhul ya chut buset gak main buset mantep banget pengecet ini bumbunya sih parah sebenarnya gue demen banget untuk bumbu darahnya itu asik kurih banget terus karena ini ayam kampung apalagi dibakarnya itu dari mentah gak direbus gue pikir bakal crash banget ini keras tapi gak yang banget ya random kalian gue dapet yang buah dia rumunya banget banget musiknya boleh tuh matang sampe ke dalam kayak dia bilang dia pake pedang buat menghantar panas ini dia ada 2 sambal ada sambal merah sama sambal kecap sambal merahnya dulu lah makan cuy ini pada besman sambalnya enak banget aduh gila gue suka banget sama sambalnya sambalnya tuh sambal tomat salah satu ayam tangkang yang bakar yang pada besman gue mesti nyoba sekarang kita coba sambal kecap nih sambal kecap makan cuy sambal kecap ini enak men kayak biasa di sate kambing atau get bakar emang sambal tomatnya dia enak enak banget sambalnya ciri khas banget kan kayak pernah makan gimana gitu gue ingat sekarang kalau di Pontianak gue suka makan nati kuning pake sambal itu kayak sambal itu bingungan lo enak banget hati gue juga udah maaf ya penuh ngiler dulu ya wah reja juga ya reja baru buka kuasa ayam lagi ngiler banget dong abis men abis men abis men udah kenyang gue makannya kenyang banget cuy saatnya kita bayar-bayar 2 ekor ya 2 ekor 4 nasi 4 nasi sama minum minumnya gak usah berarti 2 ekor sama 4 nasi hitungannya disini berarti per ekor ya ada yang bisa beli potongan gak sih gak bisa gak bisa ya mesti beli 1 ekor oh gak bisa setengah setengah juga gak bisa ya jadi disini mesti beli 1 ekor satu ekor itu berapa 95 sekarang bilang 1 ekor 95 ya sebelum kuasa 90 oh sebelum kuasa 90 sekarang 95 nanti habis kuasa 90 lagi kemungkinan bisa jadi turun lagi bisa jadi ya gak tau juga kan tergantung harga harga pasar 1 ekor 95 ya sekarang nasi 5 ribu 1 bang makasih ya mudah-mudahan tempatnya makin rame amin biar banyak yang tau jadi pada serbu 2 oke bang oke bang selesai dulu ya ya selesai bang ya yaudah men udah kelar episode kali ini jangan lupa nonton episode gue yang lain ya jangan lupa men Batman mau balik dulu ciao yaudah nih kita mom lanjut 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 makin habis aja kita pesen lagi, kita pesen aku aja